Arif Aiman Hanapi tak sebanding dengan pemain timnas, bagaikan langit dan bumi. Namun sebelum lanjut, silahkan tekan tombol like dan subscribe, agar tetap mendapatkan berita terupdate setiap harinya. Jika sudah, terima kasih. Timnas Malaysia dan Indonesia baru saja melakoni laga FIFA Midday. Timnas Malaysia melawan Kepulauan Solomon dan Papua Nujini, sedangkan timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina. Timnas Malaysia menyapu bersih dengan mengemas dua kali kemenangan. Sedangkan timnas Indonesia sendiri hanya mendapat hasil imbang dan kalah. Dalam laga FIFA Midday ini, ada beberapa pemain yang menjadi man of the match. Arif Aiman Hanapi menjadi bintang timnas Malaysia, ia tampil cukup apik selama bermain bersama timnas. Ia juga mampu mengemas dua gol saat melakoni laga persahabatan. Pemain asal Johor Darul Tazim itu memang menjadi andalan, baik di klub maupun di timnas Malaysia. Bahkan ia digadang-gadang akan menjadi pemain hebat sekelas pemain Eropa, terlebih ia masih sangat muda, jadi masih bisa banyak belajar lagi guna menjadi pemain terbaik. Melihat permainan Arif Aiman Hanapi, media mengatakan kalau ia mirip seperti pemain timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia yang dimaksud yakni Marcelino Ferdinand. Marcelino sendiri salah satu pemain yang menjadi andalan pelatih Sinta Eeyong. Ia mampu bersaing dengan senior-senior yang ada di timnas, bahkan Marcelino hampir tak pernah tergantikan jika timnas Indonesia bermain. Ia juga mampu membawa timnas Indonesia menjadi juara SEA Games di Kamboja. Hanya saja, mendengar anak asuhnya disamakan dengan pemain timnas, Kim Pan Gon angkat bicara. Kim Pan Gon mengatakan, menurut saya tak ada pemain timnas yang setara dengan Arif Aiman Hanapi. Arif Aiman Hanapi adalah pemain yang komplit, serba bisa, dan gesit. Sedangkan pemain-pemain Indonesia tidak segesit itu, jadi menurut saya sangat tidak layak jika Arif Aiman dibandingkan dengan Marcelino, karena itu sangat jauh. Kim Pan Gon juga mengatakan, Arif Aiman dan Marcelino itu bagaikan langit dan bumi yang tidak akan pernah bisa disandingkan. Jadi tidak usah mengatakan kalau pemain kami sama seperti pemain Indonesia, karena dari segi kualitas pun sudah jauh beda, pemain timnas Malaysia jauh di atas pemain timnas Indonesia, ucap Kim Pan Gon. Bagaimana menurut Sobat Datuk? Silahkan beri komentar Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.